Sebanyak 13 narapidana di bawah kantor wilayah hukum dan HAM Jambi dipindahkan ke Lepas Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan karena napi tersebut merupakan kategori berisiko tinggi. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memindahkan 13 warga binaan di Jambi ke Lepas Nusa Kambangan. Para napi yang dipindahkan ini merupakan warga binaan dengan berisiko tinggi atau high risk. Ketiga belas warga binaan tersebut, diantaranya enam warga binaan kasus narkoba dengan hukuman seumur hidup, kasus pembunuhan pidana mati satu orang, kasus pembunuhan pidana seumur hidup lima orang, dan kasus penipuan satu orang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jambi, Aris Munandar mengatakan, warga binaan ini telah diserahkan ke Lepas Nusa Kambangan setelah dilakukan pengawalan oleh petugas Primo Polda Jambi. Sementara itu, warga binaan ini berasal dari Lepas Jambi dan Lepasarulangur. Betul bahwa kita kemarin hari Rabu memindahkan warga binaan dari wilayah Jambi ke Nusa Kambangan, sebanyak 13 orang. Jadi yang 12 itu dari Lepas Jambi, 1 orang dari Lepasarulangur. Nah itu tentu dalam rangka kita untuk minimalisir gangguan keamanan dan petugas yang ada di wilayah Jambi. Napi-napi ini merupakan napi yang berisikuti ini. Nah warga binaan ini kasus apa aja? Jadi ada kasus narkotika, sempatnya 6 orang, pidananya semua seumur hidup. Kemudian kasus pembunuhan itu ada 6 orang juga, pidananya yang 5 seumur hidup, yang 1 keaman mati. Kemudian yang 1 orang itu tindak pidana umum menipuan, namun yang bersangkutan dan sederhana beberapa keamanan menipuan. Dan ini juga berisikuti tinggi terhadap potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah Jambi. Warga binaan sekarang sudah di Nusa Kambangan? Nah untuk warga binaan, Alhamdulillah kemarin sore sudah sampai di Nusa Kambangan. Jam 15.40 kekiranya, 15.40 sudah sampai di Nusa Kambangan. Dari Rabu pagi jam 7.40 kita berangkat dari Pahlawas Jambi. Dimas Anjaya, Jik TV, Pelaporkan. Jik TV, Pelaporkan.